selamat menikmati konteks tentang storyboard istilah di dalamnya bahkan sampai bagaimana sih kalau anda bikin storyboard dalam dan sekarang ini terakhir adalah anda menjajarkan untuk membuat mengenal satu istilah yang namanya konsep art dalam storyboard konsep art ini biasanya diproduksi untuk iklan untuk movie, film, animasi dan sebagainya baik iklan video game, movie, animasi dan sebagainya itu bisa menggunakan ini sebagai acuan dalam produksi mereka yuk kita coba lihat disini kita akan diskusi dengan gambar umumnya definisinya apa moodboard itu apa sampai konsep art yang sebagai acuan kita oke jadi gambaran umumnya adalah dalam kerja tim itu anda perlu memastikan ya bahwa gagasan yang anda ingin dari sesuatu dipahami kadang kita bilang A gitu ya tim kita mengansumsikan bahwa A yang kita sebut adalah A kecil gitu ya sementara yang M uruh A uruh besar uruh kapital gitu ya atau bahkan mungkin kita sudah jelaskan A nya A kapital gitu ya kapitalnya tim kita masih masih belum kebayang ya apakah kapital itu besar kecil tebal tipis ya pakai serif sans serif nah itu kan mesti spesifik gitu ya itu hanya satu uruf bagaimana dengan kita berbicara tentang konsep produksi produksi sebuah iklan sebuah film ya dimana itu membutuhkan properti artis kemudian membutuhkan setting environment dan sebagainya gitu ya dimana itu butuh kekompakan gitu ya butuh satu visi gagasannya harus sama dulu nah coba kita ambil studi kasus ya kalau anda lihat banyak untuk produksi iklan game dan sampai film itu itu bisa memberikan mood ya gambaran eksekusi yang lebih umum gitu ya tentang ini gamenya akan seperti apa sih ini filmnya bakal seperti apa orang-orangnya pakenya gimana gitu ya karena tidak jarang film yang dibuat itu biasanya mengambil setting yang sangat berbeda dengan dunia yang kita kenal gitu ya katakanlah mereka punya universe-nya sendiri ya kalau anda pernah lihat Harry Potter bisa anda akan tahu ya bahwa kendaraan di Harry Potter itu berbeda dengan kendaraan kita gitu ya koran-koran mereka berbeda dengan kita apalagi lot of the ring yang betul-betul masih jauh dari peradaban kita saat ini ketika anda berjalan-jalan di desa Hobbit gitu ya anda akan melihat ya bagaimana rumah itu berbeda dengan kita dan itu perlu digambarkan perlu dikonsepkan sehingga baik artis maupun yang paling urgent adalah storyboard artis itu bisa memprediksikan gitu ya dimana karakter ini berada di posisinya disebelah mananya rumah gitu ya bagaimana kalau si Gandalf itu datang ke rumah situ dia harus merunggu gitu ya sehingga sebenarnya konsep artinya adalah sesuatu yang harus final dulu sebelum produksi itu dijalankan gitu nah secara definisi ini saya rangkum ya dari sumber gitu intinya adalah representasi visual yang biasanya digunakan untuk film untuk menyampaikan visi dan mengatur tone untuk seluruh film kalau anda pernah lihat film ya alien gitu ya pasti dia akan sangat berbeda tone tone itu kayak saturasi warna gitu ya kayak warna kesan lebih jauh lagi bisa menjadi nuansa gitu ya nuansanya pasti akan berbeda dengan film wargop DKI gitu ya wargop DKI pun juga pasti berbeda tone film ya gitu ya dengan film horor horor yang pasti itu akan menjadikan satu kesamaan gitu ya jadi itu adalah tone yang dimaksud tone disitu ya jadi itu bisa dijadikan acuan dari konsep kita coba studikan di iklan ya kalau anda pernah lihat iklan pop me ini ya coba anda definisikan kira-kira pop me ini tone-nya gitu ya nuansanya dia akan kondong ke kiri yang hitam atau ke kanan yang biru dari desain kemasannya gitu ya dari target segmen marketnya dari tampilannya kita bisa tahu ya bahwa pop me itu condongnya ke bagian biru bagian yang fun ceria gitu ya sehingga itu akan menjadi konsep bentuknya gitu ketika anda bikin konsep artnya gitu ya konsep tone-nya gitu ya sehingga nanti ketika anda bikin iklan pun anda coba saja perhatikan gitu ya biasanya dengan produk-produk yang memiliki warna yang khas gitu tokohnya yang berperan dalam iklan itu akan cenderung menggunakan baju atau properti dengan warna-warna branding produk tersebut gitu ya misalkan produknya provider mentari gitu ya anda akan melihat itu banyak nuansa kuning indosatit ya sementara kalau provider-nya iklannya ada tentang XL ya kalau gak salah itu mungkin warnanya biru visual dengan telekomsel pasti anda akan mendapatkan nuansa merah disitu nah visual dengan ini gitu ya sehingga dengan konsep art ini kita bisa punya acuan itu berikutnya kapal api kita sudah tahu ya kalau pop me ke bagian apa kanan apa api bisa ke bagian kiri seperti ini mereka adalah produk dengan nuansa tone yang kontras yang berseberangan kalau kita lihat ya jadi untuk membuat suatu produk produk seiklan produk sefilm itu pertama anda harus bikin moodboardnya dulu sebelum jauh ke konsep art moodboard itu apa jadi banyak kesalahan kecil yang dialami oleh mahasiswa bahwa moodboard itu pokoknya kalau moodboardnya pedas yaudah saya tempelin aja cabai tempelin bon cabai tempelin bibir doer gitu ya padahal tidak sesederhana itu terkadang terkadang lucunya itu oke itu memang moodboardnya itu semuanya tentang konteksnya tentang pedas tapi pedas cabai yang satu dengan cabai yang lain itu yang satu gambarnya vektor yang satu gambarnya realis yang satu gambarnya fotografi itu kadang ada yang pecah-pecah juga sehingga itu belum menjadi moodboard yang representatif karena moodboard itu anda harus punya apa ya anda harus punya satu nuansa yang dibangun atmosfer yang sama sehingga seluruh papan yang ada dalam moodboard anda itu mereka akan punya tone yang sama gaya visual yang sama standar visual yang sama sehingga seperti itu kira-kira harus selaras sekarang di produk pop me anda bisa pakai tone-tone ini moodboardnya moodboard seperti ini bisa karena itu membangkitkan nuansa-nuansa yang fun gitu ya karena pop me memiliki brand image yang ceria dan fun dan anda tahu sakit-sakitnya anak muda jadi visual-visual seperti ini kayak visual-visual seperti ini itu masih relate masih cocok dengan mereka dan kalau anda lihat satu tampilan ini semua mungkin gak nyambung gitu ya tapi mereka punya nuansa yang sama nuansa khas warna yang sama meskipun mereka berasal dari hal-hal yang berbeda dari sumber yang berbeda bersama dengan kapal api ini kapal api ini kalau anda lihat tone-nya moodboardnya itu kan laki pria dewasa sehingga anda juga bisa mempertimbangkan bahwa moodboard yang ada pilih itu memiliki brand image yang elegan serius kemudian tone-nya itu harus sesuai dengan minimal dengan nuansa wadah produknya jadi itu yang bisa anda lakukan untuk nah kalau anda lihat disini kan jadi moodboard itu berbeda dengan mind mapping kalau mind mapping itu ketika anda katakan pedas semuanya harus berkaitan dengan pedas tapi kalau moodboard itu yang ditekankan adalah nuansanya meskipun gambar-gambar itu tidak berhubungan ada bison ada sepatu ada type disitu ada sudut cafe mungkin bahkan alam itu kan tidak nyambung tapi mereka semua gambar-gambar ini memiliki tone yang sama anda bisa lihat warnanya kamu suaranya di pojok kanan atas gaya atas itu coklat-coklatnya yang seperti itu jadi moodboard itu intinya adalah cara untuk menentukan tone warna gaya visual yang diharapkan yang nanti bakal kayak gini loh desainnya sehingga tiap prosesnya perlu ditimbangkan warna dan gaya visual yang selaras misalnya kayak gini juga kita bisa lihat nuansa-nuansanya sama semua kayak gitu nah setelah moodboard setelah anda menentukan moodboard anda bikin konsep art konsep art itu biasanya diperlukan untuk acuan kalau anda mengatakanlah produksi pop ini tadi anda pilih kira-kira artisnya siapa anda kasih profile list kemudian wardrobe-nya bagaimana bajunya seperti apa jadi anda bisa bikin desain dengan sketsa dulu dari konsep art ini kemudian ketika settingnya di kelas kelasnya bisa anda ubah sedemikian rupa sehingga warnanya fun gitu ya sehingga warna-warna yang fun itu bisa muncul disitu berarti dengan konteks game konteks animasi itu juga konsep art itu dibutuhkan di awal untuk membuat acuan gitu ya nanti oh gamenya kan kayak gini ya fun atau dark atau serius seperti ini nuansanya-nuansanya gitu sehingga kalau anda lihat di beberapa game itu mereka akan bikin konsep artnya dulu ya cowoknya akan gini karakter utamanya dan ini pun juga berlaku di iklan iklan tokoh utamanya kayak gini pakaiannya ini jadi anda bisa tentukan gitu ya wardrobe-nya seperti apa dari konsep art ini kalau game bisa jadi karakter-karakternya digambar dulu semuanya gitu ya yang kecil yang besar itu akan seperti ini seperti itu gitu itu dari sisi tokohnya karakternya kemudian ada dari sisi setting tempatnya gitu ya gimana mode setting ini nanti memberikan nuansa gitu ya nuansa yang oh nanti universe-nya dunianya itu seperti ini gitu ya ternyata film yang dimaksud itu settingnya setting jaman middle age kayak gitu cuman gak hanya middle age tapi kayak fantasia gitu ya ada kubah yang pada saat itu tidak ada tapi ini adalah konsep-konsep fantasi gitu ya bahwa bahkan anda juga bisa ceritakan di konsep anda gitu ya bahwa ada satu scene gitu ya sehingga itu memberikan image yang kuat bahwa game itu kesannya kan seperti ini anda akan melawan monster monster yang sebesar ini di hutan gitu sementara anda sendiri memakai pakaian teknologi canggih sehingga disini kita bisa tahu moodnya nuanselnya gitu ya disini sehingga tim pun nanti punya gambaran oh kalau mereka mendesain satu environment hutan acuanya kayak gini nih oh kalau mereka mau mendesain monster ya monsternya masih sejenis seperti itu kalau mereka mendesain apa baju-bajunya senjatanya segala macam mereka punya acuan disini sampai desain propertinya gitu ya kalau game bahkan kalau iklan aja iklan umumnya itu anda bikin pop me gitu ya terus karakter artisnya itu naik Vespa gitu ya motor Vespa motornya pun itu bisa dipilih biasanya yang klasik-klasik dan di chat dengan apa mencolok sekali gitu ya itu kalau iklan itu juga dengan game animasi segala macam itu digambar dulu semuanya di awal sehingga nanti saat eksekusi dimasukkan ke 3D artis 3D artisnya sudah punya acuan 3D artis selesai dimasukkan ke programmer programmernya udah tinggal jalan gitu ya tapi disini tujuannya adalah untuk membangun tadi oh kayak gini ya kayak gini sehingga kita kalau ada revisi pun bisa disini gitu ya dari sisi visual belum sampai yang engine-nya gitu nah pada akhirnya konsep art dalam proses produksi film game itu kadang tidak hanya dikonsumsi oleh tim aja anda bisa dapatkan ya beberapa dokumen konsep art ini berupa artbook artbook-artbook itu biasanya juga dijual juga gitu ya sebagai bagian dari merchantas atau property yang menjadi sumber pemasukan dari produksi itu gitu ya anda bisa temukan gitu ya di media di apa di media kayaknya tidak ya tidak menjual ini tapi kalau kino-kino buku-buku import itu biasanya ada di game gitu jadi disitu anda bisa lihat gitu ya setiap karakter itu ceritanya backstory-nya gimana kemudian apa kalau game kayak intersopas itu akan diceritakan disitu ini sebenarnya gamenya kayak gimana settingnya dimana kenapa orangnya seperti ini seperti itu bahkan anda bisa mengenal lebih dalam gitu ya setiap karakternya gitu begitu wah ini kira-kira isinya kayak gini anda akan menemukan hal-hal seperti ini gitu ya ada tambarnya ada spread dan sebagainya oke jadi itu ya jadi pada akhirnya konsep art dan albuk itu satu kelengkapan dalam proses produksi film game iklan gitu ya yang mana itu sebagai acuan dalam anda untuk membuat storyboard nah itu itu yang bisa saya sampaikan dalam materi ini silahkan jika ada pertanyaan kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih